Halo guys, selamat datang kembali di minecraft let's play series episode 13 oke, hari ini saya di jengrum, habis dari skeleton farm sih, terus ini di off-camera, saya dekor-dekor sedikit biar kelihatan, kelihatan perbedaan dari rencana tetap kotanya, antara desa sama perkotanya hampir aja jembatan, tiba-tiba aja ada tamu, oke, terus ini, ini ceritanya kayak ada proyek, kita nyambungan jalan, jembatan gitu, pembuatan-jembatan, misalnya dalam proyek, jadi mau ditambahin proyek tadi sini, biar lebih kelihatan proyeknya itu, terus ini jalan desa yang belum di asfal, terus ini pembatasnya, ini kasih pembatas sedikit, terus ini traktor, di desa kan ada traktor, traktornya, terus ini ada, oke, truck pickup gitu, truck pickup, terus siapa lagi ada disini ya, ada sih, cuma ini, rawahannya, terus kasih pembatas, kurang dikit, ini ada kayak danau gitu, karena ini kan danau kosong nih, gak tau diapain, ini juga, ini juga jalan ke nether portal-nya, dia kagak dipisahin dikit lah, gitu, kayak ke gunung gitu, terus ini jadi kayak ada runtuhan gitu, terus ada kayak pound gitu, jadi sumber airnya, air ke bawah situ, ini jalan yang kesana, asfalnya belum sampai sini, dananya belum ada untuk nyampe kesana, ini diluasin, ini parkirannya, terus keluar masuknya dari sana, keluar dari sini, kalau ada sumber gitu, nanti saya jelasin, terus ini nyambung di sana, untuk jalan proyek berikutnya, terus ini yang kita buat di episode lalu, mungkin sampai dalam farm-nya, ini menghasilkan, tapi agak lapat sih, gak tau apa penimbangnya, ini menghasilkan, ini melannya, oke, sebelum di dekor, di sini nabar, gitu, baru ini aja, terus, di sini, harus di jalan, belum selesai proyeknya, supaya ke bawahnya nanti, ini kan kayak jumatan, tapi kan belum diisi pegangannya, ini belum diisi pegangannya, gitu, terus, kembali ya, oh ini ada kucing di sini banyak, ini kucing nge-spawn, karena dari sini, ada iron golem farm-nya ini, itu, kalau gak salah satu, iron golem, bisa nge-sponsor satu kucing, kalau gak salah, ini suaranya berfungsi, kalau gak ada kenyataan ya, kenyataan lagi, gila, deh, lagi ada cooldown, oh itu ada spawn, yang Lam concur item block, itu kan adapresa. tapi kalau dia jalan ketorong juga sih terus Brogya oh iya ini ini bekas dari Brogya belum dirapikan ini diganti ke Iron Door karena waktu selesai AFKD skeleton farmnya balik ke sini ini udah hilang dihancurin zombie dihancurin zombie jadi gini ini sebenarnya belajar adanya ini stonemason ini toolsmith stonemason nya untuk saya nyari quads untuk buat drugnya itu ini untuk membenarkan pickaxe nya turunin dulu nah saya nyari pickaxe nya untuk membenarkan pickaxe nya disini karena belum ada mending karena kayaknya ada zombie masuk terus nisra zombie jadi nisra villager bisa kok di sembuhin ini cuman karena saya belum punya Brewing Stun jadi nggak bisa buat potion perlu karena yang diperlukan potion of weakness sama golden apple itu jadi di peserta kali ini kayaknya saya mau ke nether nyari nether biar ketemu bless jadi bisa buat Brewing Stun sama netherworld untuk buat potion yang lain offer yang lain karena kayaknya saya mau jadi nyalahin nyalahin nether dragon agar dapet nelytra sama skrbox baru lanjut lagi program lain kerakan saya perlu banyak konkrete jadi konkrete perlu banyak sand base juga berbanyak send untuk gravel juga berbanyak gravel jadi nyariknya itu biar cepat pakai elitra, terus biar bisa bawa banyak sekalian, pakai solker box gitu makanya sekarang kita ke nether aja dulu ini persiapannya terus yang centing-centing jadi off camera saya yang centing lagi, ada bahannya ini oke kita langsung ke nether aja oh iya respawn set poboin dulu pindahin kasurnya gini ke atas oke nanti disini mau ditambahin growbox aduh aduh nanti lah sekarang kita ke nether dulu aduh aduh biar gak biar gak daerah yang ke generate di nether biar gak berat jadinya soalnya komputernya kan low end jadi makin luas yang ke generate makin besar memorinya jadi mungkin berat bisa sih nanti di dihapus tapi biar lebih cepat aja jadinya terbaru nanti jump ways jump ways untuk posisi nether fortressnya oke kita ke nether ngapain siapa kesini kasarnya di nether gak bisa naruh tempat tidur tempat tidur disini meledak ada koordinat coba kita cek dulu ya kesana, 700 oke, kesana dulu terus habis ke sana terus ke ke barat, terus ke ke barat utara ke barat utara ke barat utara ke kandar ke barat utara Sampai jumpa. selamat menikmati saya lupakan dihitung-hitung masuk ketemu kini oke itu loh dihitung-hitung tinggi ah dihitung aduh ke utara dulu ya coba lah ke udara dihitung 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 dihhitung dihitung dan dihitung dihitung selamat menikmati selamat menikmati kita kembali dulu nah tadi naiknya luar mana tadi oke tapi track ini gak 100% safe sih kalau untuk track ini saya perlu kembali dulu dulu bawa graffiti block saya mau ambil graffiti block dulu ya sand atau gravel ke utara cara kedua ini cuma turunnya yang bahaya ini di 412 oke let's go west sampai 300 let's go oh gak oke oke selamat menikmati selamat menikmati ini amannya sih aman dari gas dari mob-mob yang lain cuma gak aman menikmati waktu turunnya karena waktu turunnya bawahnya nih masih ada jarak tinggi terus terus saja ketemu lava pocket terus keseti hati hati juga kadang-kadang gini nih lubang-lubang gini nih di sekalian juga sih nanti kalau ke demo untuk mempermudah bulat balik ke fortress sama ke portal home karena di fortress kita bisa buat dua farm sama farm bitter skeleton farm sama blast farm karena ada blast spawner blast warna lava ini agak jauh ada dust block mungkin kembali kalau udah di detiknya oke selamat menikmati selamat menikmati kayaknya saya gak perlu pakai graffiti block lihat ya kita turun dulu ya saya membuat staircase lo gak muter dikit ya raman ya 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 oke lumayan juga turnnya tuh sampai mana ya tuh ada wither skeletonnya udah tuh diatakan raga beracun ya 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 tuh bisa ya ya coba dulu kayaknya di bawah kita ada spawner selamat menikmati untuk gua jaga dari itu kena bisa baru gua kedemu nether yang gini bukan nether nether fortress yang kayak gini unik gini tergenerate nya gua 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 naik 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 oh itu ada spawnernya kok tujuan sekarang cuma nyari ini aja sih sama nyari nether fort ya 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 terus mencari netherworld lestworld nih sama netherworld dah itu aja dulu agak ngeri ngexplore nih okei 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 karena ada banyak leader skeleton kayaknya ini di atas saya harus masuk ke bawah ini sudah cahit gini ya masih lebih ngeri ada shader apa yang ditinggal ya saya mau ambil kayaknya ini berguna deh untuk penerangan kayak gini maksudnya udah pulang kayaknya udah gak 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 selamat menikmati selamat menikmati di atas kepala saya kayaknya ada inter-skeleton dah biarin aja tujuannya kentek ini sekarang oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau kita bisa dapat headnya dari headnya Wither Skeleton ini dapat 3 kita bisa summon Wither Boss kalau kita summon Wither Boss kita bisa bunuh itu dapat nether star nether star itu bisa untuk dapat bacon tenho kebanyakan Bukan dulu, sekarang kita ngomel ini Gak cukup Biasanya kita kembali Oke Tuh, mungkin nanti Balan kesempatan lah untuk ke LX Pro lagi Terus nanti, ini kan bisa dipakai Untuk buat ether skeleton pump Cuma di sebelah mana sih Yang pasti gak akan dekat dengan itu Biar ada pembanding spawn rate nya Tapi kalau buat disini Banyak sekali yang perlu di spawn per fin Ya biar Berkonsentrasi dia spawn nya Oke, kita kembali dulu Oke ini Kita juga belum di explore one Biarlah dulu Misalnya kita kembali dulu Tendu 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 Oke Oke kita udah Kita kembali dulu ya coverworld Sudah di depan portal Kita kembali dulu coverworld Oke Oke Kita ke coverworld ke dunia yang lebih aman Oke Terus Kita juga udah dapet ini Saya mau tanam dulu Ini saya buat prototype Untuk lihat Pasti penyebab dia lambat Kayaknya cuma karena Kalender aja deh Yang disana itu Kita taruh dulu sebagian Kita taruh sisanya Kita tanam lagi Sebuah aja Disini Saitu kita taruh dulu Nanti untuk daming Kuda Kita taruh Ternyata Disini Nanti berkita buat Farm semi otomatisnya Ini semua farm-farm semi saya sih Nanti saya buat disana Ini kaktus farm-seminya Mau buat model ini Cuman yang lebih besar Terintegrate sama Furnace Terintegrate sama Furnace sama Composter Ini juga nanti dibuatin yang otomatisnya Kita buat yang otomatisnya juga Oke Terus Ini blast route nya Saya mau pakai buat Brewing stand dulu ya Kita buat brewing stand dulu Saya lupa Di mana cara buatnya Saya pakai kabel stand Kabel stand sama Kaca Sambil kaca dulu Disini Brewing stand sama Kaca Ini untuk kita bisa buat Potion Potion apapun Nah nanti ini Juga untuk Ini juga job Block Dari Klerik Mungkin Episode berikutnya Saya jelaskan Soalnya Sambil Saya jelaskan Cara nyembuhin Ledger nya itu Terus mungkin Kita lihatlah Episode berikutnya Terus mungkin Episode kali ini Mungkin sampai sini dulu Mungkin di episode berikutnya Nanti saya jelaskan Brewing stand nya Dan yang lainnya Dengan apa yang Kita akan buat Saya akan buat Di episode berikutnya Dan mungkin Sedikit Jelasin Atau ngobrol Tentang Persiapan saya Untuk Di end Untuk Alien Dragon Oke So Oke Kita habisin Episode kali ini Jika kalian suka Episode kali ini Jangan lupa Like Comment Share And subscribe And See you In Next Video Bye 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 selamat menikmati